Hai Sobat Alam dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan Miss Agil di channel Youtube Sekolah Alam Pacitan. Nah, kali ini Miss Agil mau membuat lilin dari limbah jelantah atau minyak bekas. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, kita ikuti berikut ini. Yang pertama yaitu stearin sebanyak 50 gram, kemudian krayan bekas yang sudah dihancurkan secukupnya, yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian minyak jelantah sebanyak 150 ml, yang sudah dipendam dengan alam supaya jernih. Kemudian ada essential oil sebagai aroma terapi. Kemudian ada benangnya untuk sebagai sumbu lilin nanti. Dan terakhir adalah gelas yang agak tebal. Langsung saja bagaimana prosesnya, kita mulai. Berikutnya adalah memasukkan pewarna crayon. Yang sudah dihancurkan, dihaluskan, aduk-aduk sampai merata. Kita menggunakan crayon, karena crayon mengikat sifatnya sama dengan stearin. Sedangkan kalau menggunakan pewarna makanan, tidak bisa mencampur. Karena ada minyak jelantahnya. Sudah merata, kita angkat dari kompor. Setelah kita angkat, kita akan berikan minyak aroma terapinya. Secukupnya. Langkah selanjutnya, kita masukkan ke dalam gelas secara pelan-pelan. Nah, sudah selesai. Kita membuat lilin dari minyak jelantah. Ini hasilnya. Dan kita tunggu 24 jam untuk pemadatan supaya bisa digunakan. Dan silakan, teman-teman yang ada di rumah, mencoba membuatnya dari minyak goreng bekas. Jangan dibuang latih ya. Kita gunakan yang bermanfaat. Salah satunya adalah lilin dari minyak jelantah. Kita tunggu prosesnya selama satu malam. Besok sudah bisa kita gunakan. Selamat mencoba dan see you! Terima kasih. Terima kasih.